V.P.GRC, PT Witesky Aviation, IGD Bambang Narayana mengungkapkan helikopter tur PKWSP yang jatuh di Suluban Pecatu, Kuta Selatan, Bali pada Jumat, 19 Juli 2024, sore, layak terbang. Menurut Narayana, jam terbang helikopter PKWSP tersebut masih sedikit baru sekitar 300 an jam terbang dari sejak tahun 2018. Dalam satu bulan PKWSP tersebut rata-rata hanya terbang 30 hingga 40 jam saja jarena banyak diminati wisatawan di Bali. Sementara sang pilot juga sudah cukup tinggi jam terbangnya, sudah di atas 1000 jam. Sebelumnya helikopter milik Bali Heli Tour PKWSP yang mengalami kecelakaan dan jatuh. Helikopter itu memiliki rencana terbang atau flight plan selama 10 menit. Ia menambahkan foto dokumentasi kondisi helikopter jenis Tekstron Bell 505 tali layang-layang yang melilit baling-baling memiliki ketebalan mencapai 1,7 mm. Di mana tali itu melilit dua main rotor dari helikopter. Sebelumnya mengutip Tribun Bali, viral sebuah unggahan video di sosial media helikopter jatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!